Hai 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 kalian semuanya hari ini aku mau masak ayam pedas petai eh ayam petai pedas dikerasan dari ponakan aku Nah kita langsung eksekusi aja bahan-bahannya ini dia tiga macam bumbu yang kita haluskan dan ini bahan-bahan pelengkapnya ada beberapa aku pakai dua lonjer petai terus ada dua daun jeruk dan satu cabai merah besar untuk bumbu yang dihaluskan langsung aja deh kita tumis atau bisa jatuh ampe rasanya dan baunya wangi eh rasanya baunya nah bila aroma bumbunya udah kecium wanginya terus udah terlihat layu langsung aja kita masukin potongan ayam yang udah aku bersihkan tadi terus kita aduk-aduk aja tuh biar bumbunya mereset ke seluruh dagingnya Oke oke next kita masukin dua lembar oke next kita masukin dua lembar daun jeruk terus kemudian kita masukkan yaitu sedikit gula sedikit aja ya selanjutnya kita masukkan lagi tuh sedikit penyedap rasa untuk seluruh bumbu ini di kira-kira aja ya sesuai selera kita masih nyosik terus kita masukin garam dan yang terakhir kita masukkan kaldu bubunya bila udah kita aduk-aduk sebelum bar nah kemudian kita masukkan sedikit air nah setelah itu kita masukkan perasan air lemon kalau misalnya nggak punya lemon bisa diganti jeruk nipis terus terus kita masukkan sedikit kecap manis nggak usah banyak-banyak biar nilai hitam manis selanjutnya kita masukkan juga sedikit saus tiram kalau aku pakai tiga kali parang doang sih nah ini dia nih yang bikin enak nih yaitu petenya kita masukin kenapa aku masukinnya agak belakangan biar petenya nggak terlalu kematangan terus selanjutnya kita masukkan lagi yaitu cabe merah besar kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai airnya menyusut agak mengering baru deh kita angkat dan sajikan nah ini dia nih bentuknya saat udah mateng tinggal kita nikmati bersama dengan nasi putih hangat oke deh selamat mencoba ya teman-teman terus jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng dadah